Eternal Secret King Season 173 Bab 1721, digantung oleh benang. Kaisar tanpa bayangan tidak salah, tubuh sejati naga Phoenix tidak bisa lagi bertahan. Pertempuran ini setara dengan tubuh sejati naga Phoenix yang menghadapi tiga kaisar teratas sendirian. Bahkan Night Spirit hanya bisa melawan dua kaisar top. Saat ini, kaisar darah, kaisar tanpa bayangan, dan kaisar penyihir neraka merilis kekuatan surgawi tertinggi dan kartu truf mereka. Alasan mengapa tubuh sejati naga Phoenix bisa bertahan sampai sekarang adalah karena garis keturunannya yang tabu dan fisiknya yang kuat yang memolah mistik klasik dari dua belas raja iblis dari Great Wilderness sepanjang tahun. Bagaimanapun, tubuh sejati naga Phoenix hanya memahami satu kekuatan suci tertinggi. Dia masih lebih lemah dalam hal kekuatan. Pada saat itu, sangat sulit bagi tubuh sejati naga Phoenix untuk bertahan melawan kekuatan korosif laut darah tak berujung. Dia sama sekali tidak bisa bertahan melawan pantom slush yang dirilis oleh Saddoless Emperor. Pertama, Night Spirit bertarung melawan Golden Crow Fire Emperor dan Tau Sanai Emperor tetapi dia memperhatikan keributan itu. Merasakan bahaya dari tubuh sejati naga Phoenix, dia cemas dan ingin melepaskan diri dari belitan kaisar api gagak emas dan kaisar mata seribu untuk mendukung tubuh sejati naga Phoenix. Namun, roh malam hanya bergerak sedikit dan kaisar api gagak emas dan kaisar mata seribu merasakannya. Mencoba untuk pergi. Kaisar seribu mata mencibir, tidak semudah itu. Hal membatu. Tanpa ragu-ragu, kaisar seribu mata melepaskan kekuatan suci tertingginya, mata membatu. Mata surgawi di gelabelanya terbuka dan melepaskan seberkas cahaya abu-abu yang menyelimuti Night Spirit. Membunuh. Night Spirit menoleh dan seberkas cahaya gelap berkumpul di matanya, bersiap untuk menyerang mata petrifikasi. Itu adalah Neter Glow Eye. Neter Glow Stoney yang diperoleh Suzy Moe berisi warisan dari teknik visual itu. Namun, untuk Night Spirit yang memiliki garis keturunan di Fine Hall, dia tidak membutuhkan Neter Glow Stoney sama sekali, teknik visual ada dalam ingatannya. Kutukan Pembunuh Roh Tiba-tiba, suara kaisar penyihir neraka terdengar. Dia telah menggunakan skill rahasia esensi spirit. Kali ini, kaisar penyihir neraka tidak menyerang tubuh sejati naga phoenix, skill rahasia roh esensi ditargetkan pada roh malam. Ketika kutukan abadi kaisar penyihir neraka gagal membunuh tubuh sejati naga phoenix, dia samar-samar menebak bahwa mungkin ada harta karun dalam kesadaran tubuh sejati naga phoenix. Oleh karena itu, kaisar penyihir neraka tidak lagi mencoba melepaskan keterampilan rahasia roh esensi pada tubuh sejati naga phoenix. Kali ini, kaisar penyihir neraka menyerang roh malam tanpa peringatan. Selanjutnya, itu adalah keterampilan rahasia roh esensi yang paling berbahaya. Tiba-tiba, badai hijau gelap muncul di kesadaran night spirit dan menyapu ke arah esensi spiritnya. Kekuatan kutukan pembunuh roh akan turun langsung ke kesadaran seseorang dan tidak mungkin untuk bertahan. Night spirit tidak berani gegabuh dan buru-buru menyalurkan skill rahasia esensi spirit miliknya untuk bertahan. Dalam kesadarannya, cahaya umum emas menembus badai hijau tua. Kedua skill rahasia esensi spirit bentrok. Kutukan pembunuh roh menghilang. Ekspresi night spirit berubah saat dia mendengus dan bergoyang. Meskipun dia memblokir kutukan pembunuh roh, roh esensinya masih mengalami beberapa dampak. Neter glow eye miliknya menghilang sebelum benar-benar terbentuk. Pada saat yang sama, mata petrifikasi turun. Retakan, retakan, retakan. Seketika, tubuh night spirit ditutupi oleh lapisan batu putih ke abu-abuan. Tidak hanya dagingnya berubah menjadi batu, bahkan garis keturunannya secara bertahap berhenti dan menunjukkan tanda-tanda membatu. Tubuh night spirit bergetar saat dia menyalurkan kidarahnya dengan liar untuk bertahan melawan kekuatan membatu dan menahan rasa sakit yang luar biasa. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan suci tertinggi. Hampir tidak mungkin bagi night spirit untuk menahannya sepenuhnya. Mengaum. Mengangkat kepalanya, night spirit mengeluarkan raungan kesakitan yang dalam. Tenggorokannya hampir membatu dan aumannya menjadi sangat serak. Membatu tidak hanya berarti tidak bergerak. Jika daging night spirit membatu, tubuhnya akan hancur total dan semua kekuatan hidupnya akan berubah menjadi batu tumpul. Bahkan jika roh esensinya bisa melarikan diri, dia tidak akan memiliki garis keturunan yang bisa merekonstruksi tubuhnya. Night spirit menggeram sekali lagi dan menyalurkan beberapa keterampilan rahasia yang tidak diketahui, menyebabkan api ungu emas meledak dari tubuhnya. Api ungu emas mulai membakar kekuatan membatu di tubuhnya. Garis keturunan night spirit mulai beredar sekali lagi. Hem. Kaisar penyihir neraka memfokuskan pandangannya dan bergumam, dia benar-benar habis-habisan. Ini adalah keterampilan rahasia yang membakar umurnya. Ledakan. Akhirnya, night spirit melepaskan diri dari pengekangan mata petrifikasi sepenuhnya. Namun, dia jelas jauh lebih lemah. Keterampilan rahasia itu menghabiskan sebagian besar umurnya. Night spirit melepaskan diri dari Petrification Eye dan ingin menyerang tubuh sejati naga Phoenix tanpa ragu-ragu. Dia belum sepenuhnya keluar dari bahaya tetapi dia masih memikirkan Suzimo. Saat itu, matahari terik raksasa turun dan menghantam night spirit dengan keras. Kaisar api gagak emas telah menyerang saat roh malam terperangkap oleh mata membatu. Itu adalah kekuatan suci tertinggi, Golden Crow Blaze. Setelah melepaskan kekuatan surgawi tertinggi itu, Kaisar api gagak emas berubah menjadi matahari yang terik yang memancarkan kekuatan panas yang membakar semua yang ada di jalurnya. Bang. Night spirit harus membakar masa hidupnya untuk membebaskan diri dari pengekangan mata petrifikasi dan dikirim terbang oleh matahari yang terik sebelum dia bisa bertahan. Bahkan sebelum dia menyentuh tanah, sisik di tubuhnya sudah jatuh secara berurutan. Mata night spirit meredup saat dia meludahkan seteguk besar darah. Tanpa perlindungan sisiknya, tubuhnya terbakar dan pecah-pecah. Saat darah mengalir keluar, itu dibakar oleh kekuatan api gagak emas. Sebelum night spirit dapat membantu tubuh sejati naga Phoenix, dia terluka parah dan dalam bahaya, hidupnya tergantung pada seutas benang. Roh malam. Di sisi lain, Suzimo juga cemas saat melihatnya. Namun, bahkan dengan tiga kepala enam lengan dan vitalitas abadi, dia hanya bisa memastikan kelangsungan hidupnya melawan sembilan kaisar dari ras primordial, dia tidak bisa menembus penghalang para kaisar. Saat Suzimo terganggu, sembilan kaisar dari ras primordial mengambil kesempatan dan melepaskan kekuatan surgawi tertinggi mereka satu demi satu, membentuk serangan deras yang turun. Ekspresi Suzimo berubah muram. Dia bahkan tidak tahu apakah dia bisa selamat dari serangan ganas seperti itu, apalagi membantu tubuh sejati dan roh malam naga Phoenix. Ah! Suzimo mengangkat kepalanya dan meraung ke langit, menyalurkan kidarahnya hingga batasnya. Terate hijau penciptaan mengembun di belakangnya dan cahaya cemerlang menyebar, menerangi gunung dan sungai. Cek, cek, cek! Serangkaian Heaven Slying Swat Ki meledak dari tubuh Suzimo. 108.000 Ki pedang menyelaukan dan putih. Suzimo melambaikan tiga kepala dan enam tangannya dan melantunkan bahasa Sansekerta terus-menerus. Dia melambaikan enam harta Dharma dan bentrok dengan sembilan kekuatan surgawi tertinggi. Sembilan kekuatan surgawi tertinggi turun dan bertabrakan dengan 108.000 Heaven Slying Swat Ki terlebih dahulu. Namun, diam-diam, pedang pembunuh surga Ki dilahap oleh kekuatan sembilan kekuatan suci tertinggi. Perbedaannya terlalu besar. Meskipun seni pedang pembunuh surga memang kuat, Suzimo hanya mengembangkannya kerana kekuatan suci yang lebih besar. Namun, mereka menghadapi sembilan kekuatan suci tertinggi. Ledakan Setelah melahap 108.000 Heaven Slying Swat Ki, sembilan kekuatan suci tertinggi bertabrakan dengan fenomena Blutlin, Creation Green Lotus, dengan ledakan keras. Kekosongan bergetar dan cuaca berubah. Setelah kebuntuan sesaat, Lotus Hijau Penciptaan hancur inci demi inci dan menghilang ke dunia. Bab 1722, Runtuhnya Situasi Meskipun kekuatan sembilan kekuatan surgawi tertinggi berkurang secara signifikan setelah bertabrakan dengan fenomena Blutlin, Lotus Hijau Penciptaan, mereka masih bisa mengambil bentuk dan menekan seterusnya. Tubuh sejati terate hijau juga dalam bahaya besar. Dia tidak lagi memiliki metode apapun yang dapat menghadapi sembilan kekuatan suci tertinggi secara langsung. Su Zimo melambaikan enam tangannya dan menyalurkan ki darahnya hingga batasnya. Enam harta Dharma bersinar terang di telapak tangannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Ledakan memekakan telinga mengguncang dunia. Kabut darah menyembur dari tubuh Su Zimo. Di telapak tangannya, harta Dharma pedang dipatahkan oleh kekuatan suci tertinggi. Kekuatan luar biasa meledakan lengannya menjadi kabut darah. Segera setelah itu, lengannya yang lain juga meledak. Uff, uff, uff. Darah segar menyembur keluar. Dalam sekejap mata, dua kepala dan empat lengan Su Zimo pecah oleh kekuatan suci tertinggi yang menyelimuti langit. Bahkan empat harta Dharma lumpuh. Saat ini, Su Zimo hanya memiliki segel kaisar manusia dan platform lotus penciptaan yang tersisa. Tiga kepala enam lengannya dihancurkan oleh sembilan kekuatan suci tertinggi. Dari sembilan kekuatan surgawi tertinggi, ada tiga yang tersisa. Mengambil nafas dalam-dalam, Su Zimo mengeluarkan gulungan panjang dari jubahnya dan membukanya, mengungkapkan kata-kata yang penuh dengan darah. Dekrit Dharma Kaisar Manusia Kekuatan Dekrit Dharma Kaisar Manusia hampir habis. Namun, Dekrit Dharma ini ditulis secara pribadi oleh kaisar manusia menggunakan kuas kaisar manusia yang berlumuran darah kaisar dan masih memiliki kekuatan yang kuat. Su Zimo menyebarkan Dekrit Dharma Kaisar Manusia dan menyelimuti dirinya sendiri. Saat dia melakukan itu, tiga kekuatan surgawi tertinggi yang tersisa turun. Ledakan. Kekosongan sepertinya telah berhenti. Segera setelah itu, suara retakan samar terdengar dari udara. Retakan muncul di perintah Dharma Kaisar Manusia. Setelah itu, perintah Dharma Kaisar Manusia hancur berkeping-keping yang berserakan seperti kepingan salju. Hal terakhir yang ditinggalkan oleh kaisar manusia untuk Su Zimo juga dihancurkan oleh sembilan kaisar dari ras primordial dalam pertempuran ini. Bahkan dengan perlindungan dari perintah Dharma Kaisar Manusia, tubuh sejati trate hijau Su Zimo mengalami pukulan besar. Bang! Seperti meteor, Su Zimo menabrak tanah dengan keras, menciptakan lubang besar. Su Zimo berjuang dan berdiri dari lubang. Dia merasakan tendon dan tulangnya akan pecah dan rasa sakitnya tak tertahankan. Tubuh sejati trate hijau terluka parah. Pada saat itu, dia masih bisa mengedarkan vitalitas abadi. Namun, kekuatan yang dikeluarkan oleh everlasting vitality tidak lagi sekuat sebelumnya dan efeknya sangat berkurang. Kecepatan penyembuhan tubuh sejati trate hijau juga jauh lebih lambat. Jika Su Zimo diberi waktu 2 hingga 4 jam, dia mungkin bisa pulih ke puncaknya. Namun, 9 Kaisar dari ras primordial telah mendekat sekali lagi. 9 Kaisar dari ras primordial bahkan tidak akan memberinya satu nafas pun, apalagi 4 jam. Tubuh sejati trate hijau terengah-engah. Dengan setiap nafas, ada bau darah yang kuat di hidung dan mulutnya. Dia tidak lagi memiliki kartu truf. Dia tidak bisa bertahan melawan serangan 9 Kaisar dari ras primordial dengan tubuh sejati trate hijau yang rusak dan segel Kaisar manusia dan platform trate penciptaan saja. Tentu saja, satu-satunya skill rahasia yang bisa dia lepaskan saat ini adalah Caturadi Dau Fire. Namun, kekuatan api Caturadi Dau hanya bisa dianggap sebagai kekuatan suci yang lebih besar. Bahkan jika itu dirilis, itu tidak akan mempengaruhi apapun. Sedikit kesedihan melintas di mata Su Zimo. Tubuh sejati trate hijau juga berada dalam situasi putus asa. Namun, dia masih tidak bisa merasakan apapun dari tubuh utama Marsial Dau. Ledakan Saat itu, ledakan keras lainnya terdengar tidak jauh. Itu adalah kekuatan suci tertinggi yang dilepaskan oleh Kaisar tanpa bayangan, Phantom Slash. Untuk tubuh sejati naga Phoenix, tidak sulit untuk membedakan mana tubuh sejati Kaisar tanpa bayangan di antara puluhan sosok. Meskipun tubuh sejati naga Phoenix sudah berada di ujung talinya, persepsi rohnya masih ada setelah mengolah mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness sepanjang tahun. Hampir secara naluria, tubuh sejati naga Phoenix mengunci tubuh sejati Kaisar tanpa bayangan. Namun, tubuh sejati naga Phoenix jatuh ke laut darah tak berujung dan api naga Phoenix di tubuhnya hampir padam. Kidarahnya lemah dan dia tidak bisa bertahan melawan kekuatan suci tertinggi itu sama sekali. Tebasan pantom memadatkan sinar dingin yang menebas ke arah glabela tubuh sejati naga Phoenix. Tiba-tiba, Sebuah tripod kecil seukuran ibu jari terbang keluar dari glabela tubuh sejati naga Phoenix dan mengembang dengan cepat. Dalam sekejap mata, tripod persegi perunggu setinggi lima kaki dengan empat kaki muncul, memiliki aura kuno dan tepi yang jelas. Tripod kotak perunggu jelas tampak tidak berguna. Itu dipenuhi dengan retakan dan tidak memiliki kekuatan Dharma atau kekuatan suci yang mengelilinginya. Meskipun tripod kotak perunggu dapat dianggap sebagai senjata dharmik takdir tubuh sejati naga Phoenix, pada kenyataannya, dia tidak berhasil menyempurnakannya. Oleh karena itu, bahkan dalam pertempuran selama ini, tubuh sejati naga Phoenix jarang menggunakan tripod kotak perunggu. Bahkan jika dia memanggilnya, dia tidak bisa menggunakan tripod kotak perunggu untuk melepaskan seni Dharma atau kekuatan suci apapun. Paling-paling, dia akan menghancurkan orang dengan tripod. Baik itu dengan kekuatan Dharma atau kekuatan suci, sulit untuk memperbaiki tripod kotak perunggu. Selama bertahun-tahun, tubuh sejati naga Phoenix telah mencari harta yang tak terhitung jumlahnya untuk mencoba dan memperbaiki tripod kotak perunggu. Namun, semuanya berakhir dengan kegagalan. Tidak peduli metode apa yang digunakan tubuh sejati naga Phoenix, dia tidak bisa memperbaiki tripod persegi perunggu, apalagi menyatu dengan harta universal itu. Tidak mungkin dia bisa mencium dan memperbaikinya. Asal-usul tripod bronze square adalah sebuah misteri. Bahkan kaisar naga Chen yang telah hidup selama ratusan ribu tahun di darat Antian Huang tidak dapat mengetahui latar belakang dari tripod itu. Sekarang hidupnya tergantung pada seutas benang, tubuh sejati naga Phoenix hanya bisa memanggil tripod persegi perunggu dan berusaha untuk bertahan melawan tebasan pantom. Fufu, desolate martial, kamu kehabisan akal untuk direduksi menjadi keadaan seperti itu. Kaisar tanpa bayangan mencibir. Terlepas dari kenyataan bahwa tripod persegi perunggu dipenuhi dengan retakan dan merupakan barang yang tidak berguna, bahkan harta Dharma yang benar-benar kuat tidak dapat bertahan melawan kekuatan-kekuatan suci tertinggi sepenuhnya. Beraninya kau mengeluarkan besi tua seperti itu. Lihat aku menghancurkannya dengan satu serangan. Kaisar tanpa bayangan berteriak dan tebasan pantom menghantam tripod kotak perunggu dengan keras. Dentang. Suara benturan logam sangat menusuk telinga. Kaisar penyihir neraka di sekitarnya, kaisar darah dan bahkan kaisar tanpa bayangan mengerutkan kening dan tersentak. Kaisar tanpa bayangan bergidik dan mundur beberapa langkah di udara dengan ekspresi yang berubah. Ketika divine power tertingginya mengenai bronze square tripod yang dipenuhi dengan retakan, itu benar-benar hilang tanpa ada kekuatan membunuh yang mendarat di tubuh sejati naga phoenix. Tentu saja, tripod kotak perunggu juga dikirim terbang dan jatuh ke laut darah dalam keningan. Laut darah melonjak dan bahkan menenggelamkan tubuh sejati naga phoenix, memadamkan api naga phoenix. Namun, tidak ada darah di sekitar bronze square tripod. Ketika laut darah melonjak di sekitar tripod, itu menyebar secara otomatis, membentuk ruang hampa. Ini adalah harta karun. Hampir pada saat yang sama, mata kaisar penyihir neraka, kaisar darah dan kaisar tanpa bayangan menyala. Ayo bunuh tabu dragon phoenix dulu. Kaisar penyihir neraka mengingatkan. Kaisar darah dan kaisar tanpa bayangan memahami apa yang lebih penting dan menenangkan diri sebelum menyerang tubuh sejati naga phoenix sekali lagi. Dalam sekejap mata, dua tubuh sejati suzimo dan night spirit berada dalam situasi tanpa harapan. Situasi telah runtuh. Bab 1723, memahami kekuatan surgawi. Dalam laut darah tak berujung. Tubuh sejati naga phoenix jatuh ke dalamnya dan nyaris tidak bisa bertahan melawan serangan kaisar tanpa bayangan, dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Namun, semakin lama dia tinggal di laut darah, semakin dalam pengaruhnya pada tubuh sejati naga phoenix oleh kekuatan kotor laut darah. Awalnya, tubuhnya terbakar dengan api naga phoenix. Tapi sekarang, api naga phoenix benar-benar padam. Kaisar darah menyalurkan laut darah tanpa akhir sambil menyempurnakan garis keturunan di medan perang, menyebabkan kekuatan laut darah meningkat. Tidak hanya kekuatan kotor dan jahat dari laut darah memadamkan api naga phoenix, itu bahkan mulai menginfeksi sisik naga phoenix dan meresap ke dalam garis keturunannya. Kidarah tubuh sejati naga phoenix meningkat. Dalam pertempuran jarak dekat, dia tidak bisa lagi bertahan melawan serangan kaisar tanpa bayangan dan lebih banyak luka muncul di tubuhnya. Apa yang lebih serius adalah bahwa lima hantu iblis kaisar penyihir neraka menempel padanya sepanjang waktu dan menggerogoti daging dan kekuatan hidupnya. Tubuh sejati naga phoenix sudah pada batasnya berurusan dengan kaisar tanpa bayangan di laut darah tak berujung dan tidak bisa membebaskan diri dari lima hantu vien yin. Lima hantu iblis yin tidak hanya melahap kekuatan hidup dan daging, tetapi juga umur. Tanpa sadar, tubuh sejati naga phoenix telah kehilangan seratus ribu tahun umur dalam waktu yang singkat. Meskipun naga phoenix adalah tabu dan memiliki umur ratusan ribu tahun, itu tidak dapat menahan kecepatan kerusakan. Namun, dia tidak berdaya untuk menghentikannya. Dia sudah menggunakan semua kartu asnya dan kekalahannya sudah pasti. Tidak jauh, Night Spirit membakar umurnya tetapi tidak bisa lepas dari kejaran Golden Crow Fire Emperor dan Tau Sanai Emperor. Terhadap serangan dua kaisar teratas, luka Night Spirit memburuk dan kidarahnya mulai memburuk, teknik gerakannya tidak lagi gesit seperti sebelumnya. Hanya masalah waktu sebelum Night Spirit mati juga. Situasi tubuh sejati terate hijau bahkan lebih tragis. Setelah dikelilingi oleh sembilan kaisar dari ras primordial dan kehilangan tiga kepala enam lengan, tubuh sejati terate hijau hampir hancur dan bisa mati kapan saja. Apakah dia akan kalah? Jika dia kalah dalam pertempuran ini, dia tidak akan menjadi orang yang mati. Pendongeng akan mati. Kaisar naga, kun dan ras barbar akan mati. Kaisar umat manusia akan mati. Di perbatasan wilayah utara, semua pembudidaya yang bertarung melawan delapan wilayah iblis dan enam ras primordial tidak akan bisa lepas dari nasib kekalahan. Manusia dari darat Antian Huang akan dimusnahkan atau diperbudak. Dia tidak mampu untuk kalah. Dia juga tidak bisa kalah dalam pertempuran ini. Bahkan jika tubuh utama Marsial Dao berhasil keluar dari pengasingan dan kembali, akan terlambat untuk menyesal jika dia melihat ras manusia dari darat Antian Huang dihancurkan. Pada saat itu, teman-teman lamanya pasti sudah mati. Tanpa Yao Xue, Little Fatih, Lin Suan Ji, Demones Ji dan Ming Zen, apa gunanya tubuh utama Marsial Dao hidup sendirian? Retakan, retakan, retakan. Lima hantu iblis yin menggigit daging tubuh sejati naga Phoenix terus-menerus dan melahapnya dalam suapan besar. Mereka memiliki ekspresi bersemangat dan mata mereka bersinar dengan lampu hijau redup. Tubuh sejati naga Phoenix sudah berlumuran darah karena gigitannya dan itu adalah pemandangan yang tragis. Dia sudah mati rasa karena rasa sakit. Sebuah pikiran melintas di benak Dragon Phoenix True Body saat dia merasakan penurunan umurnya dan dia tiba-tiba jatuh ke keadaan misterius. Jika dia bisa memahami kekuatan surgawi tertinggi lainnya, dia bisa keluar dari situasi ini. Selama ada cukup waktu, tubuh sejati naga Phoenix dapat mengolah banyak kekuatan suci yang lebih besar ke tingkat kekuatan suci tertinggi. Selama bertahun-tahun, tubuh sejati naga Phoenix juga telah berusaha untuk mengembangkan banyak kekuatan suci yang lebih besar. Di antara mereka, selain dari Six Gading Divine Strength, dia paling banyak mengolah Time is Like a Sabre. Tubuh sejati naga Phoenix telah mengolah Baren di ranah Void Reversion. Inti dari Baren adalah kekuatan waktu. Selanjutnya, dia telah memperoleh warisan leluhur setengah bela diri instan di pemakaman patung batu di tanah warisan Dao, itu juga merupakan kekuatan waktu. Meskipun tubuh sejati naga Phoenix telah bersentuhan dengan kekuatan waktu sejak lama, itu terlalu misterius dan sulit untuk dipahami. Waktu berlalu dan ada di mana-mana. Siklus hidup dan mati adalah waktu. Berlalunya musim semi dan kedatangan musim bugur adalah waktu. Terbit dan terbenamnya matahari adalah waktunya. Transformasi dari laut ke lapangan adalah waktu. Waktu seperti pedang dan setiap tebasan menekan. Waktu ada di mana-mana tetapi sulit untuk ditangkap. Meskipun tubuh sejati naga Phoenix tahu tentang tandus dan dapat menyingkat sabar waktu, dia belum mampu memajukan sabar waktu ke tingkat kekuatan suci tertinggi selama seribu tahun terakhir. Salah satu alasan terpenting adalah karena dia belum benar-benar merasakan kekuatan waktu. Sampai titik kultifasinya ini, dia hanya berkultifasi selama beberapa ribu tahun. Untuk tabu Dragon Phoenix dengan umur ratusan ribu tahun, dia seperti anak kecil setelah ribuan tahun, bagaimana dia bisa memahami perubahan kehidupan. Tapi sekarang, dalam pertempuran tragis ini, kutukan lima yin hantu iblis dari kaisar penyihir neraka membuat tubuh sejati naga Phoenix mengalami kekejaman waktu secara mendalam. Sebelumnya, dia kehilangan umur seratus ribu tahun. Dalam waktu singkat ini, dia kehilangan seratus ribu tahun lagi umurnya setelah lima hantu Vien Yin menggerogoti dagingnya. Dua ratus ribu tahun umur telah berlalu. Ini adalah perasaan dan pengalaman yang belum pernah dia alami sebelumnya. Perasaan misterius muncul di hati Dragon Phoenix True Body saat dia memasuki kondisi pencerahan. Pada saat itu, dia memperoleh pemahaman dan pemahaman baru terhadap kekuatan waktu. Semua keraguan yang dia temui selama seribu tahun terakhir tampaknya telah terjawab. Dalam laut darah tak berujung. Mata tubuh sejati naga Phoenix tertutup. Melawan pertarungan jarak dekat kaisar tanpa bayangan, dia mengandalkan sepenuhnya pada persepsi dan insting rohnya. Pada saat yang sama, fluktuasi energi misterius secara bertahap menyebar dari tubuh sejati naga Phoenix. Itu sangat tidak jelas dan tumbuh lebih kuat. Beraninya kau menutup matamu. Kaisar tanpa bayangan merasa sangat terprovokasi dan dipermalukan saat serangannya berubah menjadi lebih ganas. Namun, kekuatan tubuh sejati naga Phoenix tampaknya semakin kuat juga, menetralisir semua serangannya. Apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba, kaisar darah mengerutkan kening dan melihat sesuatu yang tidak biasa. Kekuatan kotor laut darah tidak bisa meresap ke dalam tubuh dan garis keturunan naga Phoenix tubuh sejati, seolah-olah mendapat perlawanan yang sangat besar. Hmm. Kaisar penyihir neraka juga merasakan sesuatu dan ekspresinya berubah. Dia bisa merasakan bahwa meskipun lima hantu Vien Yin masih mengunyah daging naga Phoenix, umurnya tidak lagi berkurang. Saat itu, kaisar penyihir neraka merasakan fluktuasi energi yang tidak jelas. Itu adalah. Tiba-tiba, mata kaisar penyihir neraka melebar dan ekspresinya berubah saat dia berseru, kekuatan surgawi tertinggi. Apa? Kaisar darah bertanya secara naluriah. Buru-buru, cepat dan seladia. Kaisar penyihir neraka menjerit dan menunjuk ke tubuh sejati naga Phoenix, berteriak, dia memahami kekuatan suci tertinggi. Kita tidak bisa membiarkan dia terus memahami. Ada hal lain yang kaisar penyihir neraka tidak bisa katakan. Kekuatan surgawi tertinggi juga bervariasi dalam kekuatan. Kekuatan surgawi tertinggi yang lemah seperti lengan semesta dan penyembunyian tidak menimbulkan banyak ancaman bagi mereka karena mereka tidak memiliki banyak kekuatan membunuh. Kekuatan surgawi tertinggi yang kuat seperti seni kata pembunuh atau jembatan paramita dari kaisar manusia abadi dapat membunuh kaisar setelah dibebaskan. Adapun kaisar penyihir neraka, dia merasa bergidik ketika dia merasakan aura kekuatan suci dari naga Phoenix. Dia tidak tahu apa kekuatan surgawi tertinggi yang dipahami oleh tubuh sejati naga Phoenix. Namun, dia tahu bahwa kekuatan suci tertinggi ini jelas tidak lebih lemah dari seni kata pembunuh atau jembatan paramita. Bab 1724, momen sekejap. Dia memahami kekuatan suci. Kaisar darah terkejut. Pertarungan mereka melawan tubuh sejati naga Phoenix telah mencapai tingkat seperti itu setelah yang terakhir hanya memahami satu kekuatan suci tertinggi. Jika dia memahami kekuatan suci tertinggi lainnya, kekuatan tempur dari tubuh sejati naga Phoenix pasti akan meningkat secara eksponensial. Kaisar darah tidak tahu apa kekuatan suci tertinggi itu. Namun, dia tahu bahwa jika tubuh sejati naga Phoenix memahami kekuatan suci tertinggi lainnya, akan lebih sulit bagi mereka bertiga untuk membunuhnya. Banyak variable juga akan ditambahkan ke pertempuran ini. Penghormatan darah. Tanpa ragu-ragu, kaisar darah merilis keterampilan rahasia sutrafien penyempurnaan darah. Pada saat yang sama, tanaman merambat darah yang tak terhitung jumlahnya ditarik keluar dari tanah dan menyerang tubuh sejati naga Phoenix seperti ribuan ular roh dan anakonda. Tiba-tiba, tubuh sejati naga Phoenix membuka matanya dan menatap kaisar darah dengan tatapan kilat. Pada saat itu, kaisar darah merasakan tubuhnya menjadi dingin, seolah-olah bencana akan menimpannya setiap saat. Dia bahkan bisa mencium aura kematian. Bagaimana bisa? Kaisar darah memiliki ekspresi mengancam dan menolak untuk mempercayainya. Bahkan jika tubuh sejati naga Phoenix memahami kekuatan suci tertinggi lainnya dan kekuatan tempurnya meningkat secara signifikan, mustahil baginya untuk dibunuh secara langsung. Saat itu, tubuh sejati naga Phoenix menjulurkan cakar naga Phoenix-nya dan menunjuk kaisar darah melalui laut darah tak berujung. Momen sekejap. Saat kata-kata itu diucapkan, dunia sepertinya telah jatuh ke dalam kehaningan. Belum lagi kaisar darah dan dua lainnya, bahkan kaisar api gagak emas, kaisar mata seribu dan kaisar lainnya dalam pertempuran itu menoleh untuk melihat dengan ekspresi terkejut. Segera setelah itu, kekuatan yang sangat menakutkan turun ke kaisar darah. Anda, petik 2. Kaisar darah hanya punya waktu untuk mengatakan satu kata sebelum dia terdiam. Tepat di depan kaisar, kidara kaisar darah memburuk dan ribuan tanaman merambat darah layu, menguning. Bentuk sejati kaisar darah menyusut dan telah menyusut berkali-kali. Dia seperti pohon anggur biasa yang layu dan kuning saat dia tergeletak di tanah tanpa bergerak tanpa tanda-tanda kehidupan. Para kaisar merasa ngeri dan mata mereka dipenuhi dengan kejutan dan ketakutan yang tak ada habisnya. Meskipun kaisar penyihir neraka dan kaisar tanpa bayangan tidak jauh dari kaisar darah, mereka tidak menyerang. Itu sudah terlambat. Seketika, umur kaisar darah habis dan dia mati. Sutra iblis penyempurnaan darah, kekuatan suci, keterampilan rahasia, dan kelahiran kembali darah semuanya tidak berguna. Kaisar tertinggi yang memahami empat kekuatan suci tertinggi dan memiliki kekuatan tempur yang setara dengan kaisar umat manusia yang memahami enam kekuatan suci tertinggi mati begitu saja di depan kaisar lain dengan masa hidupnya habis seketika. Faktanya, ada jeda aneh di medan perang di atas lembah tulang naga. Pada saat itu, banyak kaisar yang sedang bertarung berhenti. Awalnya, kaisar darah adalah kaisar biasa yang hanya memahami dua kekuatan suci tertinggi. Kaisar darah baru saja tiba-tiba bangkit dalam seribu tahun terakhir. Dengan kata lain, kaisar darah masih muda dengan usia kurang dari 20 ribu tahun. Umur seorang kaisar dari ras anggur darah mirip dengan seorang kaisar dari ras manusia. Ini berarti bahwa kaisar darah memiliki setidaknya 80 ribu tahun lagi untuk hidup. Namun, pada saat itu, umur 80 ribu tahun berubah menjadi ketiadaan dan menghilang. Kaisar darah bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melawan atau bahkan bereaksi sebelum dia meninggal. Momen sekejap. Ini adalah kekuatan suci yang bahkan lebih menakutkan dan mendominasi daripada Time Saber. Kekuatan surgawi tertinggi. Meskipun kaisar darah sudah mati, kaisar penyihir neraka, kaisar tanpa bayangan dan yang lainnya merasa kedinginan. Jika momen singkat itu turun di atas kepala mereka sebelumnya, ada kemungkinan besar salah satu dari mereka akan mati. Dengan kematian kaisar darah, laut darah tak berujung yang menjebak tubuh sejati naga Phoenix secara alami menghilang secara bertahap. Kekuatan yang sangat besar melonjak di dalam tubuh sejati naga Phoenix dan menyapu garis keturunan, tubuh, dan bahkan roh esensinya terus-menerus. Tubuhnya sedang ditempa oleh kekuatan-kekuatan surgawi tertinggi kedua yang dia pahami. Aura tubuh sejati naga Phoenix naik terus dan menjadi lebih kuat, seolah-olah tidak ada habisnya. Luka-lukanya juga sembuh dengan kecepatan yang terlihat. Awalnya, kidarah tubuh sejati naga Phoenix sudah lemah. Namun, di bawah baptisan kekuatan surgawi tertinggi, kidarahnya melonjak dan kekuatan hidup yang kuat keluar dari tubuhnya sekali lagi. Bang, bang, bang. Lima hantu iblis yin yang awalnya tergeletak di tubuh sejati naga Phoenix dihancurkan oleh kekuatan suci tertinggi yang dilepaskan oleh tubuh sejati naga Phoenix. Itu juga membangunkan kaisar penyihir neraka sepenuhnya. Jangan hanya berdiri di sana. Cepat dan singkirkan di fine hole dan tubuh sejati teratai hijau. Kaisar penyihir neraka buru-buru memerintahkan kaisar dari ras primordial di sekitarnya dan berteriak, Aku masih bisa bertahan melawan naga Phoenix ini untuk sementara jika aku bergabung dengan Sadoles. Banyak kaisar bereaksi satu demi satu. Pertempuran antara kaisar pecah sekali lagi. Pada saat itu, hanya kaisar penyihir neraka dan kaisar tanpa bayangan yang tersisa di seberang tubuh sejati naga Phoenix. Kaisar tanpa bayangan memandang tubuh sejati naga Phoenix dengan tatapan waspada. Tanpa bayangan, jangan khawatir. Kaisar penyihir neraka berkata dengan suara yang dalam, Meskipun kekuatan surgawi tertinggi itu menakutkan, tidak mungkin baginya untuk melepaskan yang kedua dalam waktu singkat. Kaisar tanpa bayangan menarik nafas dalam-dalam dan menjadi tenang juga. Kaisar penyihir neraka melanjutkan, Kita hanya perlu menahannya dan menunggu kaisar api gagak emas dan kaisar mata seribu untuk berurusan dengan hosur gawi dan tubuh sejati teratai hijau mati. Pada saat itu, dengan begitu banyak kaisar bergabung, tidak peduli seberapa kuat naga Phoenix ini, dia harus mati di sini. Hahaha. Naga Phoenix tertawa terbahak-bahak dan api yang mengamuk menyala kembali di sekujur tubuhnya. Dengan aura yang sangat deras, dia berteriak, Penyihir neraka, tanpa bayangan, Kalian berdua berpikir bahwa kamu bisa menahanku. Mati. Dua pasang sayap di belakang tubuh sejati naga Phoenix mengepak dan melintasi lapisan ruang, turun di depan kaisar tanpa bayangan. Dia menjangkau dengan cakar naga Phoenix yang besar dan mengancam dan meraih bagian atas kepala kaisar tanpa bayangan. Perisai darah neraka. Kaisar tanpa bayangan terkejut dan tidak punya waktu untuk berpikir saat dia menyalurkan roh esensinya dengan tergesa-gesa untuk menyingkat kekuatan surgawi tertinggi dari sutra vien penyempurnaan darah. Sebuah perisai yang terbuat dari darah muncul di atas kepalanya. Cahaya darah melonjak di permukaan perisai dan wajah darah yang aneh samar-samar terlihat. Huff. Tubuh sejati naga Phoenix berkata dengan dingin, Beraninya kau keluar diam-diam. Menghancurkan. Cakar naga Phoenix bersinar dengan kilatan dingin dan api naga Phoenix melebar, menembus perisai darah. Wajah berdarah itu terkoyak oleh dragon Phoenix close secara instan. Guyuran. Guyuran. Api naga Phoenix membakar darah dan asap mengepul. Saat berikutnya, perisai darah neraka ditusuk oleh cakar naga Phoenix. Kaisar yang melihat itu terkejut. Bahkan kekuatan suci tertinggi tidak dapat bertahan melawan kekuatan tabu naga Phoenix. Bersin. Cakar naga Phoenix turun dan merobek tubuh bagian bawah kaisar tanpa bayangan menjadi dua. Darah segar menetes dan organ yang tak terhitung jumlahnya tumpah. Namun, kaisar tanpa bayangan telah menghilang dari cakar naga Phoenix. Ada fluktuasi kekuatan suci tertinggi di tempat. Transfer instan. Pada saat hidup dan mati itu, kaisar tanpa bayangan menggunakan kekuatan suci tertinggi dan berteleportasi, melarikan diri dari cakar naga Phoenix. Jika dia setengah langkah lebih lambat sebelumnya, dia akan mati. Bab 1725, tombak mendidih darah. Di udara jauh, fluktuasi muncul di ruang angkasa. Kaisar tanpa bayangan menyeret tubuhnya yang rusak dan berteleportasi menjauh dari cakar naga Phoenix, memperlihatkan dirinya. Wajahnya pucat saat dia buru-buru menyalurkan blut ribert untuk merekonstruksi tubuh bagian bawahnya. Meski begitu, dia takut kehabisan akal. Tabu Dragon Phoenix mampu melepaskan kekuatan mengerikan seperti itu setelah memahami dua kekuatan suci tertinggi. Meskipun dia telah memahami empat kekuatan suci tertinggi dan kekuatan tempurnya berada di puncaknya, satu kekuatan suci tertinggi tidak lagi cukup untuk bertahan melawan kekuatan membunuh dari tabu naga Phoenix. Kaisar terkejut ketika mereka melihat itu. Kaisar darah meninggal dan kaisar tanpa bayangan lolos dari kematian. Adapun naga Phoenix, kekuatan tempurnya meningkat secara eksponensial dan auranya sangat deras. Situasi berubah seketika. Kaisar darah adalah kaisar top. Kematian kaisar darah adalah kerugian besar bagi enam ras primordial. Hasil dari pertempuran ini akan mempengaruhi situasi antara kaisar lainnya juga. Di sisi kaisar manusia, Pendongeng, Long Ran dan yang lainnya disegarkan. Dengan bantuan Asura, Yan Bei Chen, meskipun tidak ada cukup kaisar, situasinya stabil dan bahkan ada peluang untuk melakukan serangan balik. Di sisi lain, kaisar api gagak emas dan kaisar mata seribu pada awalnya bergabung untuk melawan roh malam. Namun, sekarang setelah kaisar darah mati dan naga tabu Phoenix telah memahami kekuatan suci kedua, kaisar penyihir neraka dan kaisar tanpa bayangan saja tidak cukup untuk menghadapi serangan naga tabu Phoenix. Aku akan membantu mereka. Aku akan menyerahkan Divine Ho ini padamu. Kaisar seribu mata segera membuat keputusan. Tabu Divine Ho sudah terluka parah dan kaisar api gagak emas saja sudah cukup. Dengan begitu, dia bisa bergabung dengan kaisar tanpa bayangan dan kaisar penyihir neraka untuk melawan tabu naga Phoenix. Jangan khawatir, serahkan binatang ini padaku. Kaisar api gagak emas berkata dengan dingin. Dalam sekejap, kaisar seribu mata tiba di sisi lain dan bergabung dengan kaisar tanpa bayangan dan kaisar penyihir neraka untuk mengelilingi tubuh sejati naga Phoenix. Mata Apokaliptik Mata Surgawi pada gelabela kaisar seribu mata terbuka dan gelap gulita, dipenuhi dengan aura kematian. Pada saat yang sama, mata kaisar seribu mata berubah menjadi hitam total. Dari ketiga mata hitam itu, mata Surgawi adalah inti sementara dua mata lainnya adalah pendukung. Mereka membentuk tiga lubang hitam raksasa di udara. Tiga lubang hitam itu seperti tiga matahari hitam yang memancarkan aura yang sangat menakutkan seolah-olah mereka ingin menghancurkan segalanya. Mata Apokaliptik adalah kekuatan Surgawi tertinggi yang hanya bisa dikultifasikan dengan garis keturunan ras mata Surgawi. Kembali di pertemuan 10 ribu ras, kaisar mata hitam melepaskan kekuatan suci tertinggi ini melawan kaisar manusia abadi. Namun, itu dihancurkan oleh kekuatan suci tertinggi, jembatan Paramita, dan dia dibunuh oleh kaisar manusia abadi. Tiga sinar cahaya hitam pekat meledak dari tiga lubang hitam dan menyatu menjadi satu titik di udara, membentuk sinar cahaya hitam pekat yang bahkan lebih menakutkan. Kekuatan yang dilepaskan oleh seberkas cahaya sepertinya ingin menghancurkan segalanya. Kekuatan sinar cahaya gelap gulita mengandung hampir semua kekuatan suci, seni Dharma, dan bahkan kidarah ras mata Surgawi, itu sangat menakutkan. Alasan mengapa itu disebut Mata Apokaliptik adalah karena ada serangan roh esens yang tercampur. Ini bukan lagi teknik visual sederhana. Pada saat yang sama, aura yang sangat kuat terpancar dari tubuh kaisar tanpa bayangan. Meneguk, meneguk. Bahkan, suara aneh bisa terdengar dari dalam tubuh kaisar tanpa bayangan, seperti air mendidih. Secara alami tidak ada air di tubuh kaisar tanpa bayangan. Itu adalah suara garis keturunannya yang mendidih. Kidarah melonjak dari kaisar tanpa bayangan dan matanya merah. Dia menunjuk ke tubuh sejati naga Phoenix melalui kehampaan dan berteriak, tombak mendidih darah. Kidarah yang mendidih di tubuhnya dengan cepat membentuk tombak raksasa di udara yang berwarna merah tua. Tombak itu seperti tombak besi yang terbakar merah dan memancarkan panas yang menyengat. Itu adalah kekuatan suci tertinggi dari sutra Vien penyempurnaan darah. Tubuh sejati naga Phoenix merasakan aura yang sangat jahat dari tombak mendidih darah. Ketika kekuatan suci tertinggi itu dilepaskan, tubuh kaisar tanpa bayangan bergoyang dan wajahnya menjadi lebih pucat. Dia jauh lebih lemah dan tampak putus asa. Meskipun tombak mendidih darah sangat kuat, itu membutuhkan setengah dari darah esensinya dan menghabiskan banyak energi. Namun, kaisar tanpa bayangan tidak punya pilihan. Jika dia kalah dalam pertempuran ini, dia akan mati. Kutukan yang membakar. Pada saat yang sama, kaisar penyihir neraka menyalurkan roh esensinya dan melepaskan kekuatan suci tertinggi lainnya. Satu kekuatan suci tertinggi tidak bisa lagi menekan tabu Dragon Phoenix. Satu-satunya kesempatan adalah jika mereka bertiga bergabung. Mereka bertiga tidak menahan diri sama sekali. Kaisar penyihir neraka tidak akan menggunakan kutukan pembakaran dengan santai. Jika dia ingin melepaskan kekuatan suci tertinggi itu, dia harus membakar roh esensinya. Itu adalah metode membakar lawannya dengan memadatkan api penyihir melalui pembakaran roh esensinya. Api penyihir tidak hanya membakar tubuh, tetapi juga garis keturunan dan jiwa. Bola api hijau gelap seukuran kepalan tangan muncul di tongkat tulang kaisar penyihir neraka dan melayang menuju tubuh sejati naga Phoenix. Mata apokaliptik, tombak mendidih darah, dan kutukan pembakaran turun pada saat yang bersamaan. Mengaung. Tubuh sejati naga Phoenix meraung ke langit dan kidarahnya melonjak. Sisik di tubuhnya terbakar dengan api yang mengamuk dan bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Kaisar penyihir neraka dan dua lainnya mengerutkan kening kesakitan. Bahkan kaisar yang lebih jauh bergidik, apalagi mereka bertiga. Ini adalah tabu rohar sejati. Tubuh sejati naga Phoenix membubung ke langit dan dua pasang sayap emas dan merah tua di belakangnya mengepak. Cakar di bawah perutnya mengancam dan tajam saat dia melihat ke atas dengan tatapan membara dan kidarah yang deras. Di bawah deru garis keturunan tabu, semua makhluk hidup dari 10 ribu ras merasakan ketakutan yang datang dari lubuk jiwa mereka. Sinar hitam pekat dari mata apokaliptik turun lebih dulu. Tubuh sejati naga Phoenix tidak mengelak dan menyalurkan kekuatan suci dari kekuatan surgawi Enamthus. Kekuatan di tubuhnya melonjak saat dia menyerang pilar cahaya yang gelap gulita. Banyak kaisar terkejut ketika mereka melihat itu. Tabu Dragon Phoenix mungkin adalah satu-satunya yang bisa mengambil kekuatan suci tertinggi secara langsung dengan tubuhnya. Ledakan. Ada ledakan keras. Tubuh sejati naga Phoenix membuat retakan pada kolom cahaya gelap gulita dan hampir runtuh. Bahkan mata apokaliptik tidak bisa menghancurkan tabu. Serangan kesadaran roh yang terkandung oleh mata apokaliptik memasuki kesadaran tubuh sejati naga Phoenix dan dilahap oleh bola cahaya yang menyala-nyala tanpa jejak. Kaisar seribu mata menyalurkan roh esensinya dengan liar dan darah bahkan merembes keluar dari ketiga matanya saat dia mencoba yang terbaik untuk menyingkat sinar cahaya hitam pekat. Saat itu, tombak pendidih darah turun. Tubuh sejati naga Phoenix tidak kenal takut saat dia bertahan melawan kekuatan mata apokaliptik sambil mengulurkan cakar naga Phoenix yang besar dan mengancam untuk meraih tombak pendidih darah. Ledakan. Tombak pendidih darah bertabrakan dengan cakar naga Phoenix dengan ledakan keras. Cakar naga Phoenix mengerahkan kekuatan dan mencengkeram tombak pendidih darah dengan erat. Asap hijau bahkan naik dari telapak tangannya tetapi tubuh sejati naga Phoenix tidak berniat melepaskannya. Kaisar tanpa bayangan terkejut. Faktanya, tombak pendidih darah menunjukkan tanda-tanda terlepas dari kendalinya. Kaisar tanpa bayangan menyalurkan roh esensinya dengan tergesa-gesa juga dan bertarung melawan tubuh sejati naga Phoenix untuk mengendalikan tombak pendidih darah melalui kehampaan. Di sisi lain, api penyihir hijau tua yang dibentuk oleh kutukan pembakaran melayang. Bab 1726, api panca didau. Meskipun api penyihir hanya seukuran kepalan tangan dan tampak seperti bisa dipadamkan oleh embusan angin, kekuatannya sangat menakutkan dan tidak bisa diremehkan. Api penyihir melayang dengan kecepatan sedang. Namun, area kosong muncul di belakang api penyihir, seluruh kekosongan disempurnakan menjadi ketiadaan. Tubuh sejati naga Phoenix memblokir mata apokaliptik dan meraih tombak mendidih darah. Tiba-tiba, dia berbalik dan membuka mulutnya, memuntahkan aliran api yang menghanguskan. Saat bola api tiba di udara, itu membentuk lava merah yang dimuntahkan ke arah api penyihir dengan cara yang mengepul. Guyuran. Guyuran. Kedua api bertabrakan di udara dengan suara yang menusuk telinga. Kaisar penyihir neraka dan dua lainnya memiliki ekspresi muram. Meskipun mereka bertiga bergabung dan melepaskan tiga kekuatan suci tertinggi, mereka tidak dapat menekan tubuh sejati naga Phoenix. Sebaliknya, tubuh sejati naga Phoenix bertahan melawan tiga kekuatan suci tertinggi dan auranya terus menanjak seolah-olah tidak ada batasnya. Naga Phoenix yang memahami dua kekuatan suci tertinggi terlalu menakutkan. Di sisi lain, situasi tubuh sejati terate hijau berubah menjadi lebih berbahaya. Melawan pengepungan sembilan kaisar ras primordial, bahkan tubuh sejati terate hijau yang digabungkan dengan vitalitas abadi tidak dapat memulihkan kekuatan kidarah dan roh esensi. Tubuh sejati terate hijau babak belur dan penuh dengan luka, itu berada di ambang kehancuran. Sembilan kaisar dari ras primordial menyadari bahwa pihak kaisar penyihir neraka berada dalam kesulitan dan serangan mereka meningkat. Kerajaan Dewa. Mata Badai. Tebasan Hantu. Laut darah tak berujung. Sembilan kaisar dari ras primordial melepaskan kekuatan suci tertinggi satu demi satu, bersiap untuk membunuh tubuh sejati terate hijau sepenuhnya dengan serangan ini. Suzimo berdiri memandangi sembilan kekuatan suci tertinggi yang turun dengan ekspresi tenang tanpa kepanikan di matanya. Tiba-tiba, mengulurkan tangannya yang berlumuran darah, Suzimo menyulap segel tangan dan menyalurkan roh esensinya. Suara mendesing. Tiba-tiba, tiga bola api dengan warna berbeda muncul di sampingnya. Api dao abadi merah. Api dao budak emas. Api dao iblis hitam. Tiga bola api mulai memancarkan aura kekuatan suci. Api dao telah dikultivasikan oleh Suzimo ke tingkat divine power yang lebih rendah. Api sama di dao, beraninya kamu mempermalukan dirimu sendiri dengan keterampilan yang tidak penting seperti itu. Petik 2. Ras kaisar dewa mencibir. Meskipun api sama di dao kuat, itu bukan apa-apa di mata seorang kaisar. Tiga api dao berkumpul dengan cepat di depan Suzimo, membentuk nyala api tiga warna. Segera setelah itu, api roh esensi lain melayang keluar dari glabela Suzimo dan memasuki api tiga warna. Api caturadi dao terbentuk. Meskipun itu hanya nyala api tambahan dari sama di kecaturadi, ada perubahan kualitatif. Aura bola api melonjak dan berubah menjadi kekuatan suci yang lebih besar dari kekuatan suci yang lebih rendah. Hahaha. Seorang kaisar dari ras gagak emas tertawa terbahak-bahak. Jadi, ini adalah kekuatan suci yang lebih besar. Saya benar-benar berpikir bahwa itu akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Memang, batas api caturadi dao hanyalah kekuatan surgawi yang lebih besar. Karena itu, sejak awal pertempuran, Suzimo tidak melepaskan api caturadi dao. Dalam pertempuran level ini, selain dari divine power unik yang lebih besar seperti time saber, divine power yang lebih besar lainnya tidak bisa menjadi ancaman bagi kaisar yang hadir. Kaisar lainnya juga mencibir. Suzimo tidak tertawa. Secara alami, dia tidak akan melepaskan kekuatan suci yang lebih besar seperti api caturadi dao. Tapi sekarang, dia tidak sendirian, tubuh aslinya yang lain tidak jauh. Ada juga nyala api tertinggi yang sangat menakutkan di tubuh sejati naga phoenix, api naga phoenix. Tidak perlu kesadaran roh mereka untuk mengirimkan pesan, kedua tubuh yang sebenarnya adalah telepati. Dengan satu pemikiran dari Suzimo, tubuh sejati naga phoenix mengetahui rencananya. Tubuh sejati naga phoenix memblokir tiga kekuatan suci tertinggi. Pada saat yang sama, ekor phoenix divine raksasanya berayun dan memadatkan bola essence fire of the dragon itu merobek udara dan mendarat di caturadi dao fire. Aura api caturadi dao berubah seketika. Kekuatan yang membuat sembilan kaisar dari ras primordial bergidik meledak dan menyapu sembilan langit, menyebar melalui delapan tempat sunyi. Api panca di satu dao terbentuk. Suzimo memegang bola api dengan kedua tangan dan membakar langit. Sembilan kekuatan surgawi tertinggi turun dan tidak bisa menekan bola api. Mereka semua berhenti dan bertarung melawan bola api. Kekuatan itu telah jauh melampaui besar. Itu adalah kekuatan suci tertinggi. Dalam keadaan normal, kondisi untuk menggabungkan nyala api lain untuk membentuk api panca di dao sangat ketat dan sulit. Jika kekuatan api tidak mencukupi dan menyatu dengan caturadi dao fire, itu akan dilahap tanpa reaksi apapun. Bahkan jika kekuatan apinya cukup, proses untuk menyatu dengan caturadi dao fire akan sangat lama dengan beberapa upaya yang diperlukan. Namun, api naga phoenix berbeda. Pertama, kekuatan dragon phoenix flame cukup kuat. Faktanya, sampai batas tertentu, api naga phoenix bahkan lebih kuat dari tiga api dao yang telah dipadatkan Suzimo. Kedua, api naga phoenix tidak akan menolak api caturadi dao. Itu karena tubuh sejati naga phoenix atau tubuh sejati terate hijau, mereka berdua adalah Suzimo. Dua tubuh yang sebenarnya adalah satu untuk memulai. Meskipun kekuatan suci dan seni dharma yang mereka pahami tidak dapat dihubungkan, api naga phoenix tidak akan menolak tubuh sejati terate hijau. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa peleburan api naga phoenix ke dalam api caturadi dao terjadi secara alami tanpa hambatan apapun. Sampai titik kultivasinya ini, Suzimo telah mengkultivasikan tiga tubuh sejati. Di antara mereka, tubuh sejati terate hijau dan tubuh sejati naga phoenix muncul pada saat yang sama dalam pertempuran lembah langit dan bumi dan bergabung untuk melawan semua pahlawan di dunia. Mereka menyelamatkan night spirit dan melarikan diri. Namun, baik itu pertempuran lembah langit dan bumi atau pertempuran ini, dua tubuh yang sebenarnya hanya bergabung. Tapi kali ini, dua tubuh yang sebenarnya menyatu dalam arti tertentu. Namun, fusi semu ini benar-benar mengungkap mengapa kedua tubuh sejati ini begitu menakutkan. Sembilan kaisar dari ras primordial terkejut dan seringai dari sebelumnya membeku di wajah mereka saat mereka menyaksikan dengan mata melebar. Retakan, retakan, retakan. Dalam nyala api yang menakutkan, sembilan kekuatan surgawi tertinggi mulai bergetar. Kerajaan dewa di tangan kaisar ras dewa mulai runtuh dan retak. Lautan darah tak berujung dari kaisar anggur darah juga direbus oleh api yang mengerikan, berubah menjadi kidarah tak berujung yang menghilang ke dunia. Laut darah menguap dengan cepat dan berkurang. Dalam sekejap mata, laut darah berubah menjadi danau berwarna darah. Apa yang benar-benar mengejutkan sembilan kaisar dari ras primordial adalah bahwa setelah Suzimo melepaskan kekuatan suci tertinggi itu, tubuh sejati teratai hijau menjalani pembaptisan kekuatan suci tertinggi ketiga. Dia memanfaatkan api naga phoenix untuk memadatkan api panca di dao. Tubuh sejati teratai hijau memahami esensi laut mendidih cakrawala pembakaran dan kekuatan suci tertinggi ketiga. Kekuatan divine power tertinggi mulai membasu garis keturunan dan tubuh green lotus true body, termasuk esensi spiritnya. Kidarah tubuh sejati teratai hijau meningkat dengan cepat. Kekuatan roh esensinya pulih dengan cepat juga. Dalam keadaan seperti itu, Suzimo menyalurkan kekuatan surgawi tertingginya, vitalitas abadi. Dalam sekejap mata, luka-lukanya sebagian besar sudah sembuh. Namun, kekuatannya masih meningkat. Bab 1727, sapu. Api di udara membakar lebih panas dan lebih menakutkan. Bahkan kaisar penyihir neraka dan kaisar top lainnya di kejauhan merasa jantung mereka berdetak kencang, apalagi sembilan kaisar yang menyerang tubuh sejati teratai hijau. Itu karena Suzimo telah memahami kekuatan surgawi tertinggi ketiga dan kekuatannya telah meningkat secara eksponensial. Kekuatan api pancadidau juga meningkat dan menjadi lebih kuat. Pada saat itu, tubuh sejati teratai hijau tidak lagi lebih lemah dari kaisar penyihir neraka dan yang lainnya dalam hal kekuatan dan menghancurkan sembilan kaisar dari ras primordial di sekitarnya sepenuhnya. Saat tubuh sejati teratai hijau memahami kekuatan surgawi tertinggi ketiga, situasinya telah terbalik sepenuhnya. Retakan, retakan, retakan. Di bawah pembakaran api pancadidau, sembilan kekuatan surgawi tertinggi tidak dapat menahannya dan runtuh satu demi satu. Kerajaan Dewa dan Laut Darah tanpa akhir dibakar menjadi ketiadaan. Seorang kaisar anggur darah tidak berhasil mengambil bentuk manusia dan masih dalam bentuk aslinya, berakar di udara, dia tidak dapat melarikan diri dari pembakaran api pancadidau. Kaisar anggur darah dibakar sampai mati oleh api pancadidau di tempat. Sampai titik pertempuran ini, dari sembilan kaisar ras primordial yang mengepung Suzimo, hanya delapan yang tersisa. Serangan balik Suzimo baru saja dimulai. Tiga kepala enam lengan. Setelah memahami laut mendidih Cakrawala yang membakar, kidarah dan roh esensi Suzimo telah pulih ke puncaknya dan dia melepaskan kekuatan suci tertinggi itu sekali lagi. Membunuh Tiga kepala Suzimo membuka mulut mereka pada saat yang sama dan melepaskan keterampilan rahasia domen suara tunder celapkil. Mengingat kekuatannya, satu tunder celapkil sudah cukup untuk mempengaruhi kaisar di sekitarnya. Ketika dilepaskan oleh tiga kepala pada saat yang sama, kaisar penyihir tidak jauh dari ketujuh lubang itu mengeluarkan darah. Dia tertegun di tempat dengan ekspresi bingung. Garis keturunan ras penyihir lemah dan tidak lebih kuat dari manusia biasa, bagaimana mereka bisa menahan serangan domen suara yang begitu mengerikan. Bang! Bayangan hitam setinggi lebih dari lima kaki menyerbu dan menghancurkan tubuh kaisar penyihir menjadi kabut darah tanpa mayat yang tersisa. Roh esensi kaisar penyihir terbunuh di tempat sebelum bisa melarikan diri. Hanya ada tujuh kaisar dari ras primordial yang tersisa di samping Suzimo. Bayangan hitam yang membunuh kaisar penyihir tidak lain adalah tripod kotak perunggu yang jatuh ke samping dalam pertempuran melawan kekuatan suci tertinggi. Tubuh sejati naga Phoenix tidak membutuhkan tripod persegi perunggu sekarang sehingga tubuh sejati teratai hijau dapat meminjamnya. Ketiga telapak tangannya masing-masing memegang segel kaisar manusia, platform teratai penciptaan, dan tripod persegi perunggu. Tiga telapak tangan lainnya berputar ke kerumunan dengan tangan kosong. Pada saat itu, tubuh sejati teratai hijau telah menjalani pembaptisan tiga kekuatan suci tertinggi. Meskipun belum menembus ke kelas sembilan, itu sudah dipuncak kelas delapan. Terlepas dari harta seperti segel kaisar manusia dan tripod persegi perunggu, sebagian besar harta dharma tidak dapat dibandingkan dengan tinju dari tubuh sejati teratai hijau. Ledakan, ledakan, ledakan. Beberapa dari tujuh kaisar yang tersisa yang mengelilingi Suzimo tidak bisa lagi melepaskan kekuatan suci tertinggi dan hanya bisa bertarung dengan harta dharma mereka. Ledakan. Suzimo memegang tripod kotak perunggu dan menekannya. Pedang emas raksasa di tangan kaisar rasdewa dihancurkan menjadi lebih dari sepuluh pecahan oleh tripod kotak perunggu dan berserakan. Sebelum kaisar rasdewa bisa melarikan diri, dia dihancurkan oleh lengan lain Suzimo yang memegang segel kaisar manusia. Uff! Kepala kaisar rasdewa dihancurkan oleh segel kaisar manusia. Dengan tiga kepala enam lengan, serangannya tanpa henti dan pihak lain tidak akan memiliki ruang bernapas sama sekali. Sebelum ini, tubuh sejati terate hijau hanya memahami dua kekuatan suci tertinggi dan hanya bisa melindungi dirinya sendiri ketika dia dikelilingi. Tapi sekarang, kaisar yang mengelilinginya hancur berkeping-keping saat mereka menyerbu ke depan. Beberapa kaisar dari ras primordial melepaskan kekuatan suci tertinggi untuk menghentikan Suzimo. Namun, mereka dihancurkan oleh Suzimo dengan tripod kotak perunggu. Ini adalah penindasan kekuatan. Dia bisa menghancurkan semua seni dharma dengan kekerasan. 5, 4, 3 Memutar ketiga kepalanya, Suzimo melambaikan enam tangannya dan memegang tripod persegi perunggu, segel kaisar manusia, dan platform lotus penciptaan di telapak tangannya. Dia mendorong ke depan dan menginjak-injak mayat kaisar dari ras primordial satu demi satu, menyapu semuanya. 9 kaisar dari ras primordial yang mengelilinginya pada awalnya juga tidak lemah, mereka semua adalah ahli yang telah memahami tiga kekuatan suci tertinggi. Tapi sekarang, hanya ada tiga yang tersisa setelah mereka dihancurkan oleh Suzimo. Dari tiga kaisar, dua dari ras raksasa dan satu dari ras golden crow. Mereka berhasil bertahan berkat teknik gerakan lincah mereka. Suzimo memiliki tiga kepala enam lengan dan terpancar dengan cahaya hijau. Sekarang, tiga kaisar dari ras primordial ketakutan saat melihatnya. Tiga kaisar dari ras primordial tidak berani melawan dan berbalik untuk melarikan diri. Mencoba melarikan diri. Suzimo mencibir dan glabelanya bersinar. Cahaya hijau meledak dan merobek udara, langsung turun ke kaisar raksasa. Itu adalah pedang teratai hijau yang terbentuk dari 72 biji teratai. Itu adalah teknik membunuh yang ditargetkan pada roh esensi. Jika ini adalah pertempuran biasa dan kaisar raksasa mempertahankan ketenangannya, tidak mungkin dia akan ditebas oleh pedang teratai hijau. Itu tidak akan berguna. Tapi sekarang, kaisar raksasa ketakutan dan ingin melarikan diri dari tempat ini. Reaksinya lebih lambat dan kesadarannya tertusuk oleh pedang teratai hijau, mengiris roh esensinya menjadi dua. Mengandalkan teknik gerakannya yang menakutkan, kaisar raksasa telah melarikan diri ke cakrawala ketika dia tiba-tiba berhenti dan jatuh dari udara, sekarat di tempat. Dua kaisar ras primordial yang tersisa telah menghilang. Suzimo mengabaikan mereka dan berbalik untuk menyerang medan perang Night Spirit. Ekspresi kaisar penyihir neraka dan yang lainnya berubah menjadi sangat mengerikan. Dengan begitu banyak kaisar dari enam ras primordial mati dan dua dari mereka melarikan diri, situasinya hampir berakhir bagi mereka. Kaisar dari enam ras primordial yang bertarung melawan kaisar dari ras manusia dan naga juga bingung. Meskipun mereka masih dalam jalan buntu, mereka semua takut kehabisan akal, takut bahwa iblis dengan tiga kepala dan enam tangan akan bergegas ke sisi mereka dan membunuh mereka satu demi satu. Tatapan redup melintas di mata kaisar penyihir neraka saat dia menghela nafas secara internal. Dia tahu betul bahwa enam ras primordial telah kalah dalam pertempuran ini. Dua tubuh sejati desolate marsial telah bangkit dan dia tidak bisa lagi ditekan oleh kekuatan enam ras primordial. Jika mereka terus melawan dan melawan desolate marsial saat ini, bahkan mereka harus mati di sini. Di sisi lain, kaisar api gagak emas awalnya ingin membunuh roh malam. Namun, ketika dia melihat Suzimo melambaikan enam tangannya dan menyerang dengan membunuh, ekspresinya berubah dengan jelas. Tidak baik. Jantung kaisar api gagak emas berdetak kencang. Dia tahu bahwa tubuh sejati terate hijau saat ini sudah cukup untuk melawannya sendirian. Jika tubuh sejati terate hijau bergabung dengan tabu Divine Hope, dia pasti akan mati. Pada pemikiran itu, kaisar api gagak emas mengepakkan sayapnya dan bersiap untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu, dia bahkan tidak berniat untuk memberi tahu kaisar penyihir neraka dan yang lainnya. Uff! Tiba-tiba, cahaya dingin melintas dan menembus salah satu sayapnya. Darah segar berceceran. Ah! Kaisar api gagak emas menjerit. Beraninya kamu terganggu di depanku. Suara roh malam terdengar di telinga kaisar api gagak emas dengan cara yang menyeramkan. Bahkan jika tabu Divine Hope terluka parah, itu masih memiliki metode pembunuhan yang tidak bisa ditandingi oleh orang lain. Bab 1728, Penguburan Seribu Mata. Membakar Laut Mendidih Cakrawala. Tanpa ragu-ragu, kaisar api gagak emas menyalurkan roh esensinya dan melepaskan kekuatan suci tertinggi, ingin memaksa roh malam kembali. Namun, dia masih agak terlalu lambat. Of! Sosok seperti hantu telah tiba di sampingnya dan cakar tajamnya menembus tubuhnya, memuncinya dengan erat. Night Spirit membuka mulutnya dan memamerkan taringnya yang tajam, menggigit leher kaisar api gagak emas menjadi dua saat darah segar dimuntahkan dan menodai kehampaan. Sebelum kekuatan surgawi tertinggi dari kaisar api gagak emas dapat dibentuk, itu terganggu oleh roh malam. Kenyataannya, Night Spirit terluka parah karena Golden Crow Fire Emperor dan Tau Sanai Emperor telah bergabung. Selanjutnya, dia hanya terluka karena dia ingin membantu Susimo. Saat ini, kaisar seribu mata, kaisar penyihir neraka, dan kaisar tanpa bayangan bergabung untuk bertahan melawan tubuh sejati naga phoenix. Kaisar api gagak emas yang tersisa tidak bisa membunuh roh malam sama sekali. Sebaliknya, jika kaisar api gagak emas sedikit terganggu, roh malam akan mengambil kesempatan untuk membalas dan hampir membunuhnya di tempat. Astaga! Seekor gagak emas terbang keluar dan melesat ke kejauhan. Itu adalah roh esensi dari kaisar api gagak emas. Roh esensinya mengedarkan kelahiran kembali darah di udara dan merekonstruksi tubuhnya. Itu muncul dan mengepakkan sayapnya, ingin melarikan diri. Namun, saat tubuhnya muncul, seseorang muncul di hadapannya. Tiga kepala enam lengan, kaisar bela diri Suzimo. Bang! Suzimo mengangkat tripot kotak perunggu dan menghantamkannya ke kepala kaisar api gagak emas dengan aura agresif. Kaisar api gagak emas tidak memiliki kesempatan untuk bereaksi atau menghindar dan hanya bisa melarikan diri dengan roh esensinya sekali lagi. Uff! Tubuh kaisar api gagak emas dihancurkan oleh tripot kotak perunggu Suzimo sekali lagi. Suzimo mencibir, kamu pikir kamu bisa melarikan diri setelah aku bergabung dengan Night Spirit. Jika Suzimo atau roh malam menyerang dengan kekuatan penuh mereka, mereka akan mampu menekan kaisar api gagak emas. Dengan mereka berdua bergabung, kaisar api gagak emas hanya bisa melarikan diri kemana-mana, tetapi tidak ada tempat untuk pergi. Saat roh esensinya melarikan diri dan merekonstruksi tubuhnya, itu pasti akan dihancurkan oleh Suzimo atau roh malam. Dalam beberapa napas pendek itu, kaisar api gagak emas telah merekonstruksi tubuhnya empat kali. Adapun ruang menghindarnya, semakin kecil dan hampir dikunci oleh Suzimo dan Night Spirit. Tidak ada tempat untuk lari atau bersembunyi. Kaisar bela diri, bisakah kamu menunjukkan belas kasihan dan menyelamatkan hidupku? Akhirnya, kaisar api gagak emas tidak bisa bertahan lebih lama lagi dan memohon belas kasihan. Ekspresi Suzimo dingin dan dia tidak tergerak. Jika tubuh sejati naga Phoenix tidak memahami momen singkat sebelumnya dan tubuh sejati teratai hijau tidak memahami kekuatan surgawi tertinggi ketiga dan bergegas tepat waktu, roh malam akan mati. Perangkap Ekspresi Suzimo tidak berubah saat dia melambaikan jarinya dan menulis kata, jebakan, di udara. Kekuatan surgawi menyebar. Fluktuasi energi aneh muncul di udara dan membentuk penjara yang menjebak kaisar api gagak emas di dalamnya. Ini hanya kekuatan surgawi yang lebih besar. Dalam keadaan normal, itu tidak bisa menjebak kaisar api gagak emas. Namun, kaisar api gagak emas hanya memiliki roh esensi yang tersisa. Setelah pertempuran berturut-turut dan rekonstruksi tubuhnya, roh esensinya menjadi sangat lemah. Kaisar api gagak emas bahkan tidak bisa melepaskan diri dari kekuatan suci yang lebih besar itu sekarang. Roh esensinya bertabrakan dengan penjara dan bergetar, mengeluarkan asap hijau. Kaisar api gagak emas menjerit berulang kali. Astaga! Sebuah cahaya hitam merobek udara. Night Spirit mengayunkan ekornya dan menusuk ke dalam sangkar, menembus esens Spirit Golden Crow Fire Emperor. Kaisar api gagak emas sudah mati. Sampai titik pertempuran ini, dua dari lima kaisar teratas dari ras primordial telah meninggal. Penyihir neraka yang tersisa, kaisar tanpa bayangan dan seribu mata tidak lagi memiliki niat untuk bertarung. Tiga kaisar menarik kembali kekuatan suci mereka dan berbalik untuk melarikan diri. Di medan perang lembah tulang naga, kekosongan telah dihancurkan oleh pertempuran para kaisar. Tidak ada yang bisa melarikan diri melalui terowongan kosong. Tiga kaisar hanya bisa mengandalkan teknik gerakan mereka untuk meninggalkan tempat ini terlebih dahulu. Namun, ketiga kaisar memiliki teknik gerakan yang berbeda. Sekarang mereka berlari dengan kekuatan mereka, perbedaannya terlihat jelas. Sebagai raksasa, kaisar tanpa bayangan adalah yang tercepat dan melarikan diri ke cakrawalah hampir seketika. Tanpa diduga, kaisar penyihir neraka melepaskan kutukan kekuatan suci tertinggi dengan kecepatan yang mencengangkan dan mengikuti di belakang kaisar tanpa bayangan. Kaisar seribu mata adalah yang paling lambat dan yang terakhir. Meskipun kaisar seribu mata juga telah mengolah sutrafian penyempurnaan darah, teknik pelarian darahnya tidak berada pada tingkat kekuatan suci tertinggi. Secara alami, dia adalah yang terakhir. Roh malam, tetap di sini dan serahkan mereka bertiga kepadaku. Su Zemo berkata dengan suara yang dalam. Cedera Night Spirit lebih serius dan dia bisa membantu kaisar umat manusia, Asura Yan Bei Chen dan yang lainnya dengan tinggal di sini. Dua tubuh sejati Su Zemo baru saja memahami kekuatan suci dan kekuatan tempurnya hampir mencapai puncaknya. Meskipun kaisar penyihir neraka dan dua lainnya pergi lebih dulu, hanya masalah waktu sebelum kedua tubuh aslinya menyusul. Su Zemo dan tubuh sejati Naga Phoenix mengejar ke arah kaisar penyihir neraka dan dua lainnya. Tubuh sejati Naga Phoenix memiliki sayap Naga Phoenix dan sayap Raja Wali Emas, kecepatannya mengejutkan. Meskipun teknik gerakan Green Lotus True Body tidak dapat dibandingkan dengan Dragon Phoenix True Body, ia memiliki banyak teknik melarikan diri dan keterampilan rahasia dan mengikuti di belakang. Tak lama, dua tubuh yang sebenarnya mendekati kaisar seribu mata dengan cepat. Kaisar seribu mata menyadari bahwa dia tidak bisa melarikan diri sama sekali. Jika ini terus berlanjut, tidak akan lama sebelum dua tubuh yang sebenarnya menyusulnya dan membunuhnya di tempat. Desolate Marsial, aku akan melawanmu sampai mati. Mata kaisar seribu mata bersinar dengan kegilaan saat dia berbalik dan memadatkan roh esensinya sekali lagi, melepaskan kekuatan suci tertinggi. Penghuburan seribu mata. Uff! Mata surgawi pada glabela kaisar seribu mata tiba-tiba meledak dan darah segar dimuntahkan, melepaskan fluktuasi energi yang sangat mengerikan. Uff! Uff! Segera setelah itu, mata kaisar seribu mata meledak juga dan tiga lubang berdarah muncul di wajahnya. Namun, kekuatan yang dilepaskan oleh mata surgawi yang hancur berkumpul dengan cepat di sekitar kaisar seribu mata. Barisan mata muncul dengan rapat di kehampaan di belakang kaisar seribu mata, semuanya terbuka pada saat yang sama. Seribu mata melebar dan melotot dengan mata merah saat mereka menyaksikan Suzimo dan Dragon Phoenix True Body menyerbu. Suzimo dan tubuh sejati naga Phoenix merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Orang lain akan merasa tidak nyaman dipandangi oleh seribu mata. Lebih jauh lagi, kekuatan seribu mata pemakaman memang sangat menakutkan. Di era kuno, hanya ada satu ras kaisar mata surgawi yang mengolahnya. Dalam pertempuran melawan kaisar manusia abadi, dia bahkan melukai yang terakhir. Alasan mengapa pemakaman seribu mata begitu kuat adalah karena itu membutuhkan pengorbanan semua seni dao dan dharma di mata surgawi untuk memadatkan kekuatan suci tertinggi itu. Itu sangat menakutkan sehingga bahkan bisa mengubur dunia. Budidaya ras mata surgawi berada di dalam mata surgawi di gelabelannya. Kekuatan suci tertinggi itu setara dengan kultivasi seumur hidup kaisar seribu mata. Sekarang dia melepaskan pemakaman seribu mata, bahkan jika dia tidak bisa mengubur dua tubuh asli Suzimo, dia sendiri akan menjadi cacat. Bab 1729, Ikan Yin Yang Berdengung Seribu mata bersinar pada saat yang sama dan langsung turun ke Suzimo dan tubuh sejati naga Phoenix. Suzimo dan tubuh sejati naga Phoenix tidak berani gegabuh dan buru-buru menyalurkan ki darah mereka hingga batasnya untuk bertahan melawan pemakaman seribu mata. Ledakan Ada ledakan keras. Meskipun seribu sinar cahaya yang bisa mengubur dunia mendarat di Suzimo dan tubuh sejati naga Phoenix, keduanya tidak bisa dikubur. Namun, kekuatan pemakaman seribu mata juga sangat menakutkan. Suzimo dan tubuh sejati naga Phoenix tidak memiliki kekuatan suci tertinggi untuk dilepaskan. Mereka tidak dapat menembus penghalang seribu mata dalam waktu singkat hanya dengan ki darah dan tubuh mereka. Tentu saja, mengingat kekuatan Suzimo dan tubuh sejati naga Phoenix saat ini, mereka masih di atas kaisar seribu mata. Uff, uff, uff. Mata di sekitar kaisar seribu mata hancur menjadi kehampaan satu demi satu juga. Namun, jika Suzimo dan tubuh sejati naga Phoenix meledakan seribu mata sepenuhnya, kaisar penyihir neraka dan kaisar tanpa bayangan akan melarikan diri sejak lama. Darat antian huang terlalu besar. Selanjutnya, ada rahasia lain. Jika dua kaisar teratas diizinkan untuk melarikan diri dan bersembunyi, siapa yang tahu bencana macam apa yang akan turun di masa depan? Mengaung. Tubuh sejati naga Phoenix mengangkat kepalanya dan menangis ke langit, mengeluarkan raungan yang memekatkan telinga. Segera setelah itu, mata tubuh sejati naga Phoenix bersinar dengan cahaya yang menyilaukan saat dua berkas cahaya menyilaukan melesat ke arah kaisar tanpa bayangan. Itu adalah mata iluminasi. Mata iluminasi telah berubah menjadi kekuatan suci bawaan dari tubuh sejati naga Phoenix. Selanjutnya, selama ada cukup waktu, tubuh sejati naga Phoenix yakin bahwa dia bisa mengolah mata penerangan ke tingkat kekuatan suci tertinggi. Saat ini, illumination eye hanya bisa dianggap sebagai divine power yang lebih besar. Terhadap kekuatan suci tertinggi seperti pemakaman seribu mata, mata penerangan secara alami tidak signifikan. Namun, jika tubuh sejati naga Phoenix ingin menerobos penghalang kaisar seribu mata sesegera mungkin, dia harus melepaskan semua kartu trufnya. Su Zemo juga tidak ragu. Tiba-tiba, matanya menjadi gelap seperti tinta. Dua sinar gelap cahaya meledak dari matanya juga, memancarkan aura dingin. Mereka mengembun menjadi satu titik dan menyerang kaisar seribu mata. Neter glow eye meledak pada saat yang sama. Saat ini, kedua teknik visual itu hanya bisa dianggap sebagai kekuatan suci yang lebih besar. Namun, ketika cahaya menyilaukan yang dilepaskan oleh illumination eye dan cahaya gelap yang dilepaskan oleh neter glow eye bertabrakan di udara, fluktuasi energi yang sangat aneh terbentuk. Kekuatan kedua teknik visual tidak bertabrakan dengan kaisar seribu mata. Sebaliknya, kekuatan kedua teknik visual itu diringkas menjadi dua bola cahaya di udara. Yang satu hitam dan yang lainnya putih, saling tarik-menarik dan mengejar. Kedua bola cahaya itu tampaknya memiliki semacam perasaan, seolah-olah mereka bermain dan menyatu satu sama lain. Pikiran Su Zemo meledak ketika dia melihat itu. Dalam akal sehatnya, semuanya tampak menghilang. Bola cahaya hitam dan putih adalah satu-satunya hal di garis pandangnya. Kedua bola cahaya itu menarik terus-menerus seperti dua ikan raksasa yang dihubungkan dari kepala ke ekor. Mereka mengejar satu sama lain dan berputar terus-menerus, membentuk pemandangan yang aneh. Tiba-tiba, Su Zemo teringat bahwa hantu berkepala merah telah memberitahunya beberapa legenda tentang batu penerangan. Penerangan mewakili kekuatan yang ekstrim. Neter glow mewakili kekuatan yin ekstrim. Dalam keadaan normal, dua kekuatan yang sama sekali berbeda itu bertentangan satu sama lain. Namun, batu iluminasi ada di tubuh sejati naga phoenix dan batu cahaya neter berada di tubuh sejati terate hijau. Dua tubuh yang sebenarnya adalah satu untuk memulai. Itulah alasan mengapa dua kekuatan ekstrim mampu menciptakan pemandangan yang begitu aneh. Ikan yin yang saling mengejar. Kekuatan yin dan yang berputar perlahan seolah-olah mereka tidak berbahaya. Namun, saat ikan yin yang berputar, segala sesuatu di sekitarnya tampak dilahap menjadi ketiadaan. Ruang runtuh, cahaya terdistorsi, kekuatan dharma tidak berwujud dan kekuatan surgawi menghilang. Semuanya secara bertahap dilahap oleh pengejaran ikan yin yang. Bahkan waktu pun kacau. Su Zimo tidak memperhatikan apapun dalam kondisinya saat ini. Tepat di depan banyak kaisar, dua teknik visual dilepaskan dan seribu mata di ujung lainnya hancur saat dua bola cahaya hitam dan putih saling mengejar. Dua bola cahaya hitam dan putih bahkan tidak berhasil menyentuh seribu mata di ujung yang lain sebelum kekuatan suci tertinggi berubah menjadi ketiadaan. Set. Kaisar yang melihat itu tersentak. Kekuatan macam apa itu? Di hadapan dua bola cahaya hitam dan putih, kekuatan suci tertinggi, pemakaman seribu mata, runtuh dalam waktu kurang dari satu nafas. Ikan yin yang mengejar lebih cepat dan lebih cepat. Kedua kekuatan itu terus meningkat. Kekuatan yang dilepaskan oleh ikan yin yang menjadi semakin menakutkan juga. Pada akhirnya, Su Zimo bahkan bisa merasakan kedua ikan itu saling menggigit dengan liar. Su Zimo memotong neter glow eye dengan tergesa-gesa. Keseimbangan kekuatan rusak dan ikan yin yang meledak di tempat, melepaskan fluktuasi energi yang sangat mengerikan yang menyapu ke segala arah. Ledakan. Ada ledakan keras. Su Zimo tersentak bangun oleh rasa sakit yang tumpul di matanya. Tetesan darah mengalir keluar dari mata tubuh sejati naga phoenix juga, itu sedikit menakutkan. Wajah Su Zimo sedikit pucat dan dia merasa gentar. Untungnya, dia memutuskan neter glow eye tepat waktu. Jika kedua kekuatan itu terus meningkat, mereka pasti akan lepas dari kendalinya pada akhirnya. Pada saat itu, jika dia ceroboh, tidak hanya matanya yang berdarah. Dua tubuh aslinya kemungkinan besar akan mati. Itu tidak berlebihan. Itu karena Su Zimo bisa merasakan kekuatan yang sangat menakutkan dari ikan yin yang. Apa yang terungkap sebelumnya hanyalah sebagian kecil darinya. Su Zimo berbalik secara naluriah. Pemakaman seribu mata telah lama menghilang. Di udara yang berlawanan, kaisar seribu mata berdiri tak bergerak dengan ekspresi hilang. Tiba-tiba, tubuh kaisar seribu mata mulai runtuh. Di bawah tatapan Su Zimo, secara bertahap berubah menjadi ketiadaan bahkan tanpa setetes darah pun bocor. Kaisar seribu mata terbunuh oleh kekuatan ikan yin yang sebelumnya. Su Zimo menarik napas dalam-dalam dan menenangkan diri sebelum melanjutkan mengejar kaisar penyihir neraka dan kaisar tanpa bayangan dengan tubuh sejati naga phoenix. Mereka harus membunuh kedua kaisar atau akan ada masalah tanpa akhir. Di atas langit lembah tulang naga, kaisar penyihir neraka dan empat kaisar teratas lainnya mati atau melarikan diri. Meskipun kaisar enam ras primordial yang tersisa banyak, mereka sudah hancur secara mental dan tidak berminat untuk bertarung. Penambahan Night Spirit ke medan perang menyebabkan pertumpahan darah. Meskipun Night Spirit hanya memahami satu kekuatan surgawi tertinggi dan terluka parah, banyak teknik pembunuhan yang dilepaskan olehnya bukanlah sesuatu yang bisa dipertahankan oleh kaisar dari ras primordial. Tak lama kemudian, kaisar dari enam ras primordial hancur total dan melarikan diri ke segala arah. Kaisar Iblis dari delapan wilayah Iblis mati atau terluka. Dari tujuh belas kaisar Iblis, kurang dari lima yang masih hidup. Lima kaisar Iblis tahu bahwa mereka tidak dapat melarikan diri dan berlutut di tanah satu demi satu, memohon belas kasihan. Pendongeng, Longran dan yang lainnya penuh luka dan terengah-engah dengan ekspresi kelelahan. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengejar kaisar dari ras primordial yang melarikan diri. Hampir setengah dari kaisar umat manusia juga hilang dan hanya tersisa selusin. Namun, pertempuran ini belum berakhir. Bab 1730, Invasi Ras Dewa Suzimo dan tubuh sejati naga Phoenix berlari dan mengejar kaisar penyihir neraka dan kaisar tanpa bayangan. Awalnya, mereka berdua melaju kencang ke satu arah. Namun, ketika mereka tiba di perbatasan wilayah utara, kedua kaisar terbelah menjadi dua arah dan melarikan diri secara terpisah. Mata kaisar penyihir neraka bersinar dengan kekejaman dan kegilaan saat dia melaju menuju habitat ras penyihir di benua tengah. Pada saat yang sama, dia menarik jimat dari tas penyimpanannya dan merobeknya. Karena semuanya telah menjadi seperti ini, dia tidak punya pilihan. Dia harus memberi tahu ras penyihir dan bersiap untuk menggunakan kartu truf terakhir mereka. Namun, kaisar tanpa bayangan tidak melarikan diri ke tanah leluhurnya. Setelah merenung sejenak, dia mengubah arah dan berlari menuju reruntuhan Kunlun di barat. Pikiran kaisar tanpa bayangan itu sederhana. Jika dia melarikan diri ke tanah leluhurnya, dia pasti akan memancing Desolate Marsial. Pada saat itu, para raksasa yang menjaga tanah leluhur juga akan dimusnahkan. Alasan mengapa dia memilih untuk melarikan diri ke reruntuhan Kunlun adalah karena dia ingin melawan Desolate Marsial sampai mati. Reruntuhan Kunlun memiliki wilayah terlarang kekuatan suci dan mereka akan mati bersama. Ketika Suzimo melihat kaisar penyihir neraka dan kaisar tanpa bayangan terbelah menjadi dua arah, dia ragu-ragu sejenak dan memutuskan untuk membiarkan tubuh sejati naga Phoenix memburu kaisar penyihir neraka. Arah kaisar penyihir neraka jelas merupakan tanah leluhur ras penyihir. Dia tidak tahu kartu truf apa lagi yang akan dimiliki kaisar penyihir neraka jika yang terakhir kembali ke tanah leluhurnya. Ras penyihir mengolah roh esensi mereka. Adapun roh esensi dari tubuh sejati naga Phoenix, itu dilindungi oleh bola cahaya yang menyala-nyala dan sulit untuk teknik membunuh ras penyihir apapun yang ditargetkan pada roh esensi untuk menyebabkan kerusakan pada tubuh sejati naga Phoenix. Dalam aspek itu, tubuh sejati teratai hijau relatif lebih lemah. Pada pemikiran itu, dua tubuh yang sebenarnya terpisah dan masing-masing mengejar kaisar penyihir neraka dan kaisar tanpa bayangan. Suzimo melepaskan semua teknik melarikan diri dan keterampilan rahasianya. Sayap etiril di belakangnya menyebar dan dia menggunakan kaki surgawi, cahaya emas tanpa batas, dan Zephyr Thunder Escape pada saat yang bersamaan. Kecepatannya mencapai batasnya dan dia berubah menjadi seberkas cahaya, menyusutkan tanah menjadi beberapa inci dan mencakup ribuan kilometer secara instan. Meski begitu, dia tidak bisa memperpendek jarak antara dia dan kaisar tanpa bayangan. Tiba-tiba, gempa dahsyat terdengar dari Extreme West. Cahaya keemasan yang menyilaukan meledak dari langit reruntuhan Kunlun, seolah ingin merobek Cakrawala. Fluktuasi energi meningkat dan bahkan meluas ke seluruh darat Antianhuang, bahkan empat wilayah, tiga samudera, dan satu benua dapat merasakannya. Gelombang besar melonjak melalui tiga lautan. Makhluk hidup dari 10 ribu ras yang bertarung di perbatasan wilayah utara mengungkapkan ekspresi terkejut juga. Hanya beberapa ahli ras dewa yang melihat cahaya keemasan di langit Extreme West dengan pemikiran yang mendalam. Beberapa kaisar ras dewa tampaknya telah memikirkan sesuatu dan tatapan mereka bersinar terang dengan semangat tinggi. Suzimo menghentikan langkahnya dan menatap Extreme West dengan ekspresi muram. Sesuatu telah terjadi. Jika dia tidak salah, keributan dari Extreme West seharusnya berasal dari Gua Pelangi. Ras dewa telah menyerbu. Memikirkan bahwa ras dewa akan menyerang daratan Tianhuang pada saat kritis ini. Dalam keadaan normal, dengan keberadaan wilayah terlarang kekuatan suci di reruntuhan Kunlun, bahkan jika ras dewa menyerbu, mereka hanya akan berada di alam tubuh bersama paling banyak. Mereka bukan ancaman bagi Suzimo saat ini. Namun, lebih dari seribu tahun telah berlalu sejak pertempuran terakhir di reruntuhan Kunlun. Kekuatan wilayah terlarang Divine Power semakin lemah. Suzimo tidak akan terkejut jika daratan dewa memiliki metode apapun yang dapat menembus wilayah terlarang kekuatan suci dan memasuki daratan Tianhuang. Situasinya akan mengerikan jika pasukan utama daratan dewa menyerbu daratan Tianhuang. Daratan dewa adalah peradaban yang kuat. Meskipun mereka berdua adalah salah satu dari satu miliar cabai kecil, ras dewa memiliki garis keturunan yang kuat dan dapat mengolah fenomena garis darah sejak lahir. Tidak ada yang tahu seberapa maju peradaban daratan dewa. Ada kemungkinan besar bahwa invasi ke daratan dewa akan lebih serius dan menakutkan daripada aliansi enam ras primordial. Lebih penting lagi, saat ini, 10 ribu ras dari daratan Tianhuang bertarung satu sama lain dan menderita kerugian besar. Baik itu iblis, manusia atau ras primordial, semuanya menderita kerugian besar. Invasi daratan dewa pada saat ini sama dengan menambahkan penghinaan pada cedera untuk daratan Tianhuang. Su Zimo berhenti dan melihat ke arah barat. Pada saat itu, dia hanya bisa berharap bahwa wilayah terlarang kekuatan suci dari reruntuhan Kunlun bisa berguna dan menghentikan kaisar daratan dewa. Kaisar tanpa bayangan juga berhenti dan tidak terus melarikan diri menuju reruntuhan Kunlun. Tiba-tiba, cahaya keemasan di atas reruntuhan Kunlun meningkat. Segera setelah itu, aura yang sangat kuat merobek langit dan berubah menjadi pilar cahaya keemasan menyilaukan yang melonjak ke Cakrawala. Daratan Tianhuang terguncang. Kaisar daratan dewa telah tiba. Hanya kaisar yang bisa melepaskan aura seperti itu dan meledak dengan fluktuasi energi seperti itu. Memang, tak lama, pasukan besar ras dewa muncul di langit reruntuhan Kunlun. Mereka padat dan yang di depan adalah pembalap dewa. Baik itu kuda atau penunggang ras dewa, semuanya mengenakan baju besi. Kuda-kuda ras dewa juga kuda surgawi dengan garis keturunan yang kuat. Ada tanduk tajam di dahi mereka yang sepertinya bisa menembus Cakrawala. Ada lebih dari 10.000 pengendara ras dewa dan semuanya berada di ranah tubuh bersama. Ada 10.000 makhluk ras dewa tubuh bersama. Jika dia tidak salah, ini jelas merupakan kekuatan utama dari daratan dewa. Tentu saja, hal yang paling mencolok bukanlah 10.000 pebalap konjoin bodi Gatrace. Di tengah para pengendara ras dewa ada ratusan leluhur ras dewa. Beberapa dari mereka mengenakan baju besi dan pedang. Beberapa dari mereka mengenakan jubah panjang dan memegang tongkat. Namun, setiap makhluk ras dewa sangat tampan dan tinggi. Para wanita juga tak tertandingi cantik dengan sosok anggun. Di antara ratusan leluhur ras dewa, ada empat kaisar ras dewa. Ada tiga pria dan seorang wanita dan mereka semua sudah tua. Empat kaisar ras dewa memegang senjata yang berbeda di tangan mereka. Seorang kaisar dari ras dewa memegang pedang raksasa. Pedang raksasa itu adalah pedang kemalangan yang telah melukai Suzimo dengan parah sebelumnya. Kaisar ras dewa lainnya memegang tombak emas yang bersinar dengan aura menakutkan, seolah-olah itu bisa menilai segalanya. Kaisar ketiga memegang perisai hitam pekat yang memancarkan aura gelap. Kaisar keempat memegang tongkat dewa yang berkilauan. Keempat kaisar masing-masing memegang senjata surgawi yang kuat dan menyalurkan kekuatan senjata surgawi, menciptakan jalan melalui wilayah terlarang kekuatan surgawi di atas reruntuhan Kunlun. Tentara ras dewa memasuki darat Antianhuang dengan selamat. Suzimo menyipitkan pandangannya sedikit dan melihat melewati pasukan ras dewa dan ratusan leluhur ras dewa keempat kaisar. Baik itu sepuluh ribu pasukan pengendara ras dewa tubuh bersama, ratusan leluhur ras dewa, empat kaisar ras dewa atau empat senjata surgawi, tidak ada yang paling mencolok. Di tengah pasukan ras dewa, dikelilingi oleh empat kaisar ras dewa, ada tahta surgawi yang dipenuhi permata dan batu giyok. Tidak ada yang menahannya di bawah. Namun, tahta surgawi melayang dan memancarkan cahaya surgawi. Ada seseorang di atas tahta surgawi. Orang itu mengenakan mahkota di kepalanya dan duduk di atas tahta surgawi. Dia tampak sangat mulia dan mempesona. Bahkan empat kaisar ras dewa harus mematuhi perintahnya. Mahkota itu memancarkan kekuatan misterius yang menyembunyikan penampilan makhluk ras dewa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati. Selamat menikmati.